Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran sistem persamaan linear 2 variable. Sekarang, kompetensi dasarnya kalian menentukan nilai variable pada sistem persamaan linear 2 variable. Sistem persamaan linear 2 variable itu disingkatnya SPLDV ya. Ini rumusnya ya, AX tambah BY sama dengan C. Yang kayak kemarin ya. Sistem persamaan linear 2 variable itu apaan sih? SPLDV itu adalah sistem persamaan yang mengandung 2 variable yang tidak diketahui. Contohnya kalian bisa buka LKS halaman 24. Nanti kalian buka catatan aja nggak apa-apa ya. Sekalian coret-coret juga nggak apa-apa ya. Biar kalian paham. Sebenarnya ini mudah, tapi kalau nggak nyimak dengan baik mungkin agak susah. Nih, kita mulai ya. Tentukan nimpunan penyelesaian 3X tambah Y sama dengan 6. Yang persamaan keduanya 2X tambah 3Y sama dengan 11. Kalian cariin nimpunan penyelesaian ya. Jadi kalian pertama tulis dulu soalnya lagi. 3X tambah Y sama dengan 6. 2X tambah 3Y sama dengan 11. Nah, yang kali 3 kali 1 ini. Kalian. Kalau ini kan saya hilangin variable Y. Jadi, kalau mencari X yang dihilangkan Y. Kalau mencari Y yang dihilangkan X. Saya ulangi. Kalau mencari X yang dihilangkan Y. Kalau mencari Y yang dihilangkan X. Maksudnya gini. Jadi, kan kita mau ngilangin Y-nya nih. Kita mau ngilangin Y-nya. Jadi, kita kaliin koefisiennya itu. Jadi, ini kan kali 1 nih. Kalau ini kan kali 3. Nah, kali 1 ini taruh di bawah. Yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas. Paham nggak? Nggak. Nggak tahu gini nih. Ini kan kali 1. Jadi, kali 1 taruh di bawah. Yang bawah, 3Y ini taruh di atas. Kalau udah, tinggal kalian kalikan aja. 3X kali 3X, 9X. Y kali 3, 3Y. 6 kali 3, 18. Paham kan? Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Bu, paham. Bagaimana yang dikit yang nggak tahu? Kita pelan-pelan lagi. Jadi, kalau misalnya mau. Kalau mencari X. Ulang, Bu. Ya. Kalau mencari X. Yang dihilangkan Y. Nih, dihilangkan nih. Biar hasilnya 0. Kalau mencari Y. Yang dihilangkan X. Jadi, kalian kalau misalnya nyari KPK kan kalian lupa. Misalnya nih. Kalian tinggal kali aja. Kali aja koefisiennya. Ini kan lihat nih. Yang di bagian Y-nya. Y-nya itu kan 1. Di atas kan. Kalian kaliin di bawah. Jadi, kali 1. Nah, kalau ini 3Y. Di bawah. Taruh di atas. Kali 3. Tinggal puter balik aja ya. Nah, kalau udah tahu posisinya ini. Lanjutin lagi. 3 kali 3. 3X kali 3. 9X. Y kali 3. 3Y. 6 kali 3. 18. 2X kali 1. 2X. 3Y kali 1. 3Y. 11 kali 1. 11. Kalau udah nyampe sini. Kalian lihat. Kalian mau ngilangin yang Y. Ya kan? Berarti yang harus di. Kalian mau ngilangin yang ini. Biar ilang nih 3Y-nya diapain? Ditambah apa dikurang? Dikurang kan? Dikurang. Nah, jadi. 9 kurang 2. 7X. Ini kan udah nih. 3 kurang 3 kan 0 ya. Jadi gak usah ditulis nih. 18 kurang 11. 7. Jadi X-nya. Sama dengan 7. Bagi 7. Sama dengan 1. Paham gak? Paham. Paham Bu. Paham. Paham Bu. Paham. Paham Bu. Nah sekarang. Tadi yang bilang paham siapa? Saya tulis namanya. Saya. Apa namanya? Cikal Bu. Cikal. Terus yang cowok? Hoji Bu. Hoji Bu. Ya bener. Nggak Bu. Jadi saya mau nanya nih. Yang ini tadi kali 3 kali 1 dari mana ya? Cikal. Tadi dibalik Bu yang 3 kan yang bawahnya itu kan 3G. Jadi dibalik yang atasnya jadi kali 3. Yang bawahnya jadi kali 1. Biar hasilnya nanti 3G Bu. Ya bener. Nanti Fauji ya? Yang kedua ya? Fauji. Oke ya Bu. Sekarang saya mau nanya. Ini biar. Ini ditambah dikurang melihat apa ya? Ngilangin apa ya ini ya? Kok bisa ini dikurang sih? Ngilangin Y Bu. Ngilangin Y. Ngilangin Y nya. Jadinya? Jadinya. 3 Y. Kurang 3 Y Bu. Jadinya dikurang ya? Paham ya? Ya Bu. Paham. Sal. Yang kedua Fauji ya? Ya Bu. Kalau kayak gini saya seneng nih. Jadi aktif. Jadi aktif iyalah. Ntk itu nggak terlalu rumit. Betul itu. Kalau metode eliminasi udah ya. Kita udah dapet tadi nilainya X ya. Sekarang kita mau nyari nilai Y. Tadi kan udah dapet tuh nilai X nya berarti 1. Ya kan? Kalau yang kedua sekarang nyari nilai Y nya ya. Jadi tulis lagi tuh soalnya. 3 X tambah Y sama dengan 6. 2 X tambah 3 Y sama dengan 11. Ini keputupan lagi. 11. Kalau disini. Kita mau cari nilai Y. Berarti yang dihilangkan X ya. Kita mau cari nilai Y yang dihilangkan X. Kayak tadi ya. Caranya hampir mirip ya. Kalau ini. Lihat yang X nya. Coefficient X nya. Jadi yang bawah taruh atas. Yang atas taruh bawah. 2 X nya. Coefficient 2 nya. Dikali 2 di atas. Yang ini di bawah. Kali 3. Paham kan ya? Tadi kan kita udah ngilangin yang ini. Terus sekarang yang ini. Kalau udah tinggal 3 kali 2. 3 X kali 2. 6 X. Y kali 2. 2 Y. 6 kali 2. 12. 2 X kali 3. 6 X. 3 Y kali 3. 9 Y. 11 kali 3. 3 3. Paham? Kalau udah nyampe sini. Kalian. Biar abis nih. Ngilangin yang ini. 6 X nya diapain. Ditambah apa dikurang? Dikurang. Dikurang kan? Dikurang. Dikurang. Jadi tinggal 6. Kurang 6. Abis. 0. Nggak usah ditulis. 2 kurang 9 min 7. Min 7 Y sama dengan 12 kurang 33 berapa? Min 21. Kalau udah, Y nya sama dengan min 21 dibagi min 7. Min ketemu min plus. Min ketemu min plus. Plus ketemu plus. Plus. Min ketemu plus. Min plus ketemu min. Min. Kalau udah jadi Y nya itu nilainya 3. Jadi ya. X nya 1. Y nya 3. Jadi HP nya 1,3. Paham? Paham. Paham. Kalau ini cara mengeliminasi ya. Jadi kalian catat aja nih. Jika. Kalau ini kan kata-katanya. Jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variable X. Maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variable Y. Tadi kan udah ya contohnya kita mau nyari nilai X yang dihilangkan Y untuk nyari X nya tadi. Sekarang metode substitusi. Kalau ini saya kasih caranya ya. Saya kasih soal terus saya udah jawab juga buat kalian. Nih. Kalian tinggal pelajarin aja nanti. Nanti saya taruh di Google Classroom. Sekarang metode substitusi ya. Kalau metode substitusi ini. Pada metode ini salah satu variable dari salah satu persamaan. Seorang deh. Yang jawab siapa ya. Siapa? Siapa? Itu yang ngomong siapa? Baca doang. Baca doang. Coba baca dulu. Alvin. Coba Alvin. Oh Sebtiani. Sebtiani baca. Sebtiani baca. Dua. Jangan aja nih. Pada metode ini gitu. Pada metode ini. Salah satu variable dari salah satu persamaan disubstitusikan. sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variable saja. Contoh. Stop. 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 Makasih Sebt. Sebtiani paham gak maksudnya? Pada metode ini salah satu variable dari salah satu persamaan disubstitusikan sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variable saja. Paham gak? Paham gak? Paham gak? Nah. Jadi. Kalau disini. Udah gak apa-apa. Udah. Udah Sebt. Matiin aja gak apa-apa. Unmut. Makasih tadi Sebtiani ya. Sebtiani bulan dari. Jadi maksudnya disini kalian itu merubah persamaan satu apa persamaan dua dulu. Terserah. Nanti kalau udah dirubah baru disubstitusikan. Substitusikan itu dimasukin. Diganti ya. Jadi kalau misalnya yang dicari X. Berarti nanti koefisien X-nya itu diganti sama yang udah dicari ini. Tinggal dimasukin aja. Contohnya gini. 3X tambah Y sama dengan 6. 2X tambah 3Y sama dengan 11. Ya kan? Nah. Yang Y-nya ini. Yang Y-nya ini. Kalian tulis. Jadi di bawahnya Y sama dengan 6. Dikurang 3X. Kurang 3X-nya dari mana? Dari sini. 3X tadinya kan positif kan. Nilainya. Pindah ruas. Pindah ruas itu maksudnya. Ngelewatin sama dengan ini. Jadi tadinya positif. Jadi negatif. Kalau misalnya disini negatif. Nanti jadi positif ya. Jadi kita nyari Y-nya kan. Jadi 3X tambah Y sama dengan 6. Jadi bawahnya tulis Y sama dengan 6 dikurang 3X. Kalau udah dapet nih persamaan 1-nya ini. Kamu substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2 yang ini. Jadi kamu tulis nih soalnya 2X tambah 3Y sama dengan 11. 2X-nya tetap. 3-nya tetap. Nah Y-nya ini kan udah dirubah nih. Jadi yang ini modelnya. Kalian masukin Y-nya. Jadi Y-nya ini diganti angka yang udah dirubah sama kalian ini. Sama dengan 11. Sama dengan 11. Sama dengan 11-nya kan tetap ya. Kalau udah bawahnya 2X ditambah 3 kali 6, 18. 3 kali min 3, 3Y. Oh salah nih jadinya. 3X. Ini 9X ya. 3 kali 3, 9X. Sama dengan 11. Sama X. Jadi disamain koefisiennya 2X. Eh variabelnya disamain X sama X. 2X dikurang 9. 2X kurang 9X. Sama dengan 11. Ini kan 18 ya. Positif 18. Pindah ruas. Jadi negatif ya. Negatif 18. Bawahnya. 2 kurang 9. Min 7X. Sama dengan 11 kurang 8. Min 7. Jadi min 7 bagi min 7 sama dengan 1. Kalau udah nyampe sini. Kalian tinggal masukin aja nih. Yang Y 6 kurang 3X-nya. Jadi tulis. Jadi X sama dengan 1 ya. Terus disubstitusiin ya. Jadi Y sama dengan 6 dikurang 3X. Yang ini. 6-nya tetap. Dikurang 3-nya tetap. X-nya diganti sama yang udah dicari. Yang udah dicari. 1. 6-nya tetap. Dikurang 3 kali 1. 3. 6 kurang 3. 3. Jadi HP-nya 1,3. Paham nggak? Yang mana yang kurang paham? Ada yang nggak ngerti ya? Yang mana yang nggak ngerti? Paham nggak? Sep, Cika, semuanya. Paham Bu. Paham. Bu. Siapa ya yang paham? Ah, suara cowoknya nggak ada nih. Tadi siapa aja yang belum paham? Bu, itu dapet 18 dari mana, Bu? Dapet 18 dari mana? 3 kali 6, 18. Oh. Ya, 3 kali 6, 18. Berarti 2 di depannya nggak dipakai, Bu? 2X-nya ditulis aja. Karena kita mau masukinnya yang nilai ini-nya kan. Yang Y-nya kan. Oh, iya, iya. Itu tadi siapa yang nanya? Desma, Bu. Desma. Ada lagi yang mau nanya? Plus-plusnya. Desma, Pauji, Cikal, ya tadi ya. Septiani. Jadi ini, kalian rubah dulu. Misalnya ini kan kayak 3X tambah Y sama dengan 6. 2X tambah 3X sama dengan 11. Kalian mau rubah yang atas boleh, mau rubah yang bawah boleh. Tapi kan yang kelihatannya mudah kan yang atas nih dirubahnya kan. Jadinya tulis Y sama dengan 6 dikurang 3. Kenapa kurang 3? Karena di sini kan positif. Pindah ruas jadi negatif. Sudah ya. Pasukan bersama satu. Oh iya, ini ya. Belum absen ya. Bentar. Bentar dulu. Saya mau... Aduh, bentar ya. Ini kita belajar eliminasi sama... Eh, ya eliminasi sama substitusi dulu ya. Jadi nyampe sini aja kita pembelajarannya. Ini kalian ngisi link... Link apa namanya? Link absennya dulu ya. Bentar saya ituin dulu. Mana sih? Sabar, sabar. Ih, salah lagi. Salin. Ini kalian nanti ini ya, absen zoom MTK ya, di chat ya. Kalian isi dulu linknya ya. Ini saya... Ini udah nih kan tadi metode eliminasi udah, metode substitusi udah ya. Jadi kalian nanti pelajarin lagi nih. Udah saya bikin soal, saya jawab sendiri lagi nih. Nanti kalian tinggal pelajarin aja. Ya. Nggak usah... Nggak usah dikumpulin di Google Classroom atau di Gmail. Kalian tulis aja kalau mau tulis si buku. Nggak apa-apa buat pembel... Buat belajar kalian. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Bu, nomor satunya mana, Bu, tadi, Bu, soalnya? Oh, nomor satunya mana? Bentar. Iya, Bu. Biar di SS, Bu. Anak kekinian banget ya, Bu. Belajar nggak SS? Iya. Nih, yang ini. Iya. Iya, Bu. Tunggu, Bu. Ini nama kamu, Hi'imi ini, Ilmi, Hi'imi atau? Selfie. Rizky Wijaya, Rini, Sila, Suci, Sanya. Pokoknya kalau yang sering ngerjain PJJ saya sama hadirin ini, kalian aman. Nang aja matematika sama IPA. Kalau IPA-nya tadi udah dikasih ya di Google Classroom. Iya, Bu. Setia, Nek. Oke, udah. Oke, udah. Kita akhiri. Kita ucapkan Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Yaudah, Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Bu, yang itu mana? Aku belum pada SS, Bu. Apa yang mana? Bu, yang lanjutannya mana, Bu? Apa? Yang lanjutannya mana, Bu? Mau di SS? Nih, kalian paham gak sih? Jangan ketawa ke Kiwi aja sih. Paham gak nih? Nih, jadi kalian kalau yang eliminasi... Tahu tadi siapa sih? Kalau yang eliminasi... Jadi siapa itu yang... Kalau yang mengeliminasi itu artinya menghilangkan. Jadi kalian tinggal pilih aja mau hilangkan X atau hilangkan Y. Oke, kalau substitusi itu... Kalau substitusi... Ini ya, yang tadi, yang ini soal kedua nih. Tadi siapa yang nanya tuh? Ini mengeliminasi nih yang kedua. Kalau substitusi itu... Nanti saya share. Kalau substitusi itu... Nanti dirubah dulu modelnya. Nah, dirubah dulu baru dimasukin lagi. Angkanya yang udah dicari itu. Terus apa lagi mau yang substitusi yang tadi ini? Udah udah di-runsut. Nih. Udah? Udah. Ya udah ya. Udah kan? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.